Polisi melakukan sosialisasi di jalan-jalan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Polisi meminta warga tetap di rumah dan menghindari keramaian. Polisi mendatangi permukiman, meminta warga untuk tetap tenang dan terus menjaga kesehatan. Mereka berkeliling sambil meminta warga untuk tetap berada di rumah dan tidak berkegiatan di luar jika tidak penting. Sosialisasi akan terus dilakukan hingga masa tanggap darurat berakhir pada akhir Mei. Petugas juga memberikan brosur penjagaan penyebaran virus corona. Diharapkan warga akan semakin sadar untuk membantu menghentikan bertambahnya jumlah kasus corona. Sebelumnya di Depok ada sekitar 10 orang positif corona dengan lebih dari 30 orang pasien dalam pengawasan. Kami dari Polisek Sukmajaya sedang melaksanakan kegiatan patroli jalan kaki untuk menyampaikan tentang sosialisasi tentang penyebaran dan pencegahan virus corona. Agar masyarakat memahami tentang bagaimana penyebaran daripada virus corona dan pencegahan daripada penyebaran virus corona tersebut. Ini adalah brosur yang kami bagikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara untuk pencegahan penyebaran virus corona. Di Bandung, sosialisasi pencegahan corona juga dilakukan di jalan-jalan. Warga diharapkan banyak melakukan kegiatan di rumah dan tidak di tempat keramaian. Sosialisasi diantaranya dilakukan di wilayah Ciparai dan Soreang. Satu meter, lima, hindari jabat tangan langsung... Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik. Satu, kurangi pepergian keluar rumah, berkunjung di tempat-tempat keramaian seperti pariwisata, mal, biasko, pasar. Tiga, hindari pepergian ke luar kota atau ke luar negeri. Empat, jaga jarak apabila terkomunikasi minimal jarak satu meter. Lima, hindari jabat tangan langsung ketika salaman, gunakan isyarat islam. Enam, gunakan masker...